Pemerintah Kota Pekalongan menggelar kejuaraan karate Piala Ketua DPRD Kota Pekalongan di Gorjetayu dengan cakupan peserta se-ex Karisdenan Pekalongan. Event kejuaraan tersebut baru pertama kali diadakan di tahun ini dan berlangsung pada 23 hingga 24 Juli. Meski bersifat dadakan, namun ada 9 kontingen yang ikut serta dalam event tersebut, dimulai dari Kabupaten Batang hingga Kota Brebes. Total ada 50 kelas yang dipertandingkan seperti kelas prapemula, pemula, kadet, senior, dan lainnya. Ada 329 peserta dari 9 kontingen yang akan memeriahkan kejuaraan tersebut selama dua hari, di mana hari pertama dikhususkan untuk kelas prapemula, pemula, serta kadet, dan dilanjutkan untuk hari kedua yaitu kelas senior. Pemulaan tersebut Terus apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kekuatan karakter kali ini? Terus apa saja dalam fisik dan tekniknya itu harus bagus, itu tidak boleh terlalu dalam dan harus bisa menjaga posisi di era penjaga ini. Perwakilan Ketua Panetia Umar Jamal Maretah menuturkan, ada yang menarik dari hadiah yang akan didapatkan pada gelaran kejuaraan karate Piala Ketua DPRD Kota Pekalongan tersebut, yaitu dari medali hingga poin bisa digunakan untuk kepentingan jenjang pendidikan. Nama terus kapasitas jenangan selaku apa di event ini Pak? Untuk saya sendiri, saya perwakilan Ketua Panetia, Ketua Piala, Ketua DPRD Kota Pekalongan, yang baru diselenggarakan, baru pertama kali. Nama lengkap, Umar Jamal Maretah, saya sebagai Ketua Panetia disini, dan kebetulan saya dapat amanah menjadi Ketua Panetia Penyelenggaran, tepatnya, di event Piala Ketua DPRD Kota Pekalongan yang pertama kali ini. Mungkin laporan, sedikit laporan dari saya mengenai kontingen ya. Kontingen disini terdiri dari, untuk total keseluruhan sembilan kontingen, karena sifatnya pertandingan ini mendadak. Sebenarnya mungkin kalau misal satu bulan, minim satu bulan sebelum surat ini beredar, bisa lebih dari sembilan kontingen. Itu sembilan kontingen dari mana saja itu, Pak Umar? Sembilan kontingen ini karena ekskarasi dengan Pekalongan berarti dari, tepatnya dari Ketua Panetia Penyelenggaran Batang, sampai berbesar di sembilan kontingen. Terus untuk kelasnya, Pak Umar, untuk kelas apa saja yang dipertandingkan untuk kali ini? Untuk kelas-kelas ada kelas, ada kelas pra pemula, pemula, terus ada kelas kadet, istilahnya di karate ya, setelah itu ada kelas senior, tepatnya. Dan disini total untuk jumlah peserta ada sekitar, dari sembilan kontingen ini ada sekitar 329 peserta. Dengan diadakannya, kejuaraan ini diharapkan muncul bibit-bibit baru atlet karate untuk Provinsi Jawa Tengah, serta menambah jam terbang, sehingga mental dan strategi terbentuk seiring kejuaraan-kejuaraan yang mereka lalui. Meski baru pertama kali event tersebut diselenggarakan, Panetia berharap agar kedepannya event tersebut terus berlanjut untuk menunjang atlet-atlet di Provinsi Jawa Tengah.